Rumah baru Amanda Ashaifrit di film Things Hurt and Sin berhantu. Bau gas kerap tercium memenuhi kamarnya setiap malam tiba. Lampu dan perabotan listrik pun ikutan pertingkah. Malam demi malam, Catherine, nama karakter yang ia perankan, biasanya berakhir dengan putri ciliknya berlari masuk ke kamar. Ketakutan karena melihat sosok perempuan. Tentu saja, gak lama bagi Catherine untuk menyaksikan sendiri penampakan tersebut. Baginya malah semakin sering. Bukan hanya kelebatan cahaya, tapi benda-benda kuno seperti cincin juga mulai menampakkan diri kepadanya. Tapi, yang paling bikin Catherine takut tinggal di sana, ternyata bukanlah penampakan-penampakan yang terlihat tersebut. Melainkan justru adalah hal-hal yang ia dengar dari teman-teman dan dari penduduk sekitar. Hal-hal tentang kehidupan George, suaminya. Duo sutradara dan penulis Shari Springer-Berman dan Robert Pulcini mengawinkan drama penikahan yang grounded dengan elemen horor supranatural sebagai fondasi atau konteks dari cerita. Ada hantu beneran di rumah Catherine. Hantu beserta berbagai macam keanehan gaib yang lain. Yang nantinya, bahkan berfungsi lebih signifikan lagi sebagai penyelesaian dalam cerita. Secara tematik, memang film ini kaya banget. Selain soal supranatural, film ini juga menyerempet masalah seni. Kedua karakter inti kita, si Catherine dan George, suaminya, berkecimpung dalam dunia seni. Itu adalah pekerjaan profesional mereka. Supranatural dan seni inilah yang jadi bumbu utama racikan Berman dan Pulcini dalam memotret masalah rumah tangga yang diwakilkan oleh pasangan muda tersebut. Film ini ga berada dalam kotak seram yang sama dengan horor-horor biasa. Alias film ini tuh ga total ke hantu-hantuan. Ga ada hantu-hantu bertempang seram disini. Meskipun memang beberapa kemunculan hantu bisa membuat kita kaget karena editing yang menggunakan gaya horor mainstream. Namun film ini lebih pantas disebut sebagai drama penikahan yang ada hantunya. Kengerian datang dari aksi dan reaksi karakter seiring development masalah yang perlahan membuka. Dan memang membukanya itu cukup perlahan karena dengan durasi yang mencapai 2 jam film ini tuh bener-bener memberi ruang bagi konflik antar karakter untuk mekar berkembang. Gaya horor film ini tuh kurang lebih mirip sama serial haunting di Netflix terutama yang season 2-nya The Haunting of Bly Menor. Disini tuh drama lah yang bikin kita bergidik. Dan bergidik ngeri disitu bukan exactly karena seram melainkan yang lebih ke menyayat dan pilu gitu. Elemen seni yang dikandung sepertinya dilakukan demi mengincar film ini bisa terasa lebih poetik lagi seramnya. Dan sepertinya memang film ini harusnya dibikin jadi serial aja. Buatku pribadi ini tuh udah cocok kok jadi season ketiga ada serial haunting gitu, ada rumah besar yang berhantu sebagai pusat cerita, ada drama keluarga, ada cinta yang kuat. Nah banyaknya elemen yang dikandung oleh cerita ini tuh tidak tertampung dengan baik semuanya oleh struktur film panjang seperti yang dilakukan oleh film ini. Berman dan Pulcini aku yakin udah mencoba tapi mereka tuh gak bisa merangkum semuanya ke dalam cetakan film panjang gitu. Things, Heart and Scene masih terlalu besar dan masih mirip kayak struktur penceritaan sebuah novel ketimbang sebuah film. Yang pertama kerasa itu adalah sudut pandangnya. Film ini tuh berusaha tampil sinematik dengan konsep mencuplik adegan di tengah sebagai pembuka. Namun ini malah membuat tokoh utama cerita semakin gak jelas. Film ini dibuka dengan adegan George pulang ke rumah dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Kemudian kita dipindah, kita dibawa mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Dan mulai dari situ kita ngikutin perspektif si Catherine hingga sebagian besar durasi nanti. Kita discover things bareng Catherine. Dan hanya itu, Catherine juga gak bener-bener punya pengembangan selain dia berubah menjadi mengetahui sesuatu yang sebenarnya terjadi. Lalu ketika sudah sampai ke sekuen yang harusnya adalah action untuk penyelesaian, kita malah dipindah lagi ngikutin karakter yang lain. Nah disinilah film menjadi paling lemah, serta mungkin juga jadi gak memuaskan untuk penonton kebanyakan. Di bagian akhir itu, ada adegan supernatural yang seram, tapi yang ditakut-takuti adalah karakter jahat. Sehingga kita tuh gak bisa mengikut ngerasa ngeri gitu. Kita gak merasa bersamanya. Kita malah ingin dia tuh diganggu dan gagal. Namun ketika beneran justice itu ditegakkan, film melakukannya dengan puitis. Di film hantu lain kan biasanya ketika si jahat itu mati, dia akan dibunuh oleh hantu yang teraniaya. Maka ada balas dendam yang mungkin sadis di sini. Tapi di film ini tuh gak ada. Gak ada pemos seperti demikian. Akhirnya tuh dilakukan dengan konteks sebuah seni gitu. Memang sih bukannya harus berdarah atau gimana. Maksudku adalah, kita tuh tidak diperlihatkan dengan jelas dampak kejadian terakhir tersebut bagi kedua karakter kita. Terutama bagi karakter yang sekarang seperti jadi tokoh utama. Film ini sebenarnya memparalelkan antara hantu dari masa lalu dengan baggage yang dibawa oleh pasangan ke dalam rumah tangga mereka. Karena kedua-duanya itu memang sama-sama bisa menghantui. Catherine benar-benar jadi terganggu oleh kenyataan yang dia dengar tentang apa yang mungkin telah dilakukan oleh sang suami di masa lalu. Dan ini sebenarnya merupakan bentuk dari kekerasan atau abuse dalam rumah tangga. Karena si Catherine kan dia dikibulin, digastlight. Dia diserang mentalnya oleh pelakuan sang suami. Hal paling mengerikan yang diperlihatkan oleh film ini adalah bahwa abuse seperti demikian tuh susah terdeteksi. Film ini nunjukin abuse semacam itu tuh jadi siklus turun-temurun. Perempuan jadi korban dan menderita. Mereka seling bantu pun tidak bisa untuk menyelamatkan. Hanya bantu untuk membawa pria pelakunya menuju keadilan. Tapi keadilan yang seperti apa? Film ini menunjukkan ketika pria menemukan kematian sebagai ganjaran mereka. Mereka jadi apa? Kejadian itu jadi seindah lukisan. Nggak enak as seperti ketika perempuan yang mati gitu. Jadi apa mungkin itukah yang dinamakan dengan poetic justice? Bagaimana dengan pendapat kalian? Share di kolom komentar ya. Karakter Catherine dan George diberikan lapisan. Namun lapisan-lapisan tersebut tidak berhasil dikembangkan sebagai sesuatu yang benar-benar berarti. Catherine misalnya. Dia diceritakan punya eating disorder. Jadi dia ini nggak mau makan banyak. Bahkan mungkin nggak mau makan. Sekalipun terpaksa harus makan Catherine akan menggigit sedikit mungkin yang ia bisa kemudian dia diam-diam kabur ke WC untuk menguntahkan makanannya. Nah awalnya memang film seperti menggunakan perilaku anorexia tersebut untuk membuat kita bertanya-tanya apakah ada memang beneran hantu yang ia lihat atau dia yang melihat hantu itu hanya imajinasi karena dia kelayangan kurang makan aja gitu kan. tapi kan itu dengan cepat terjawab ada hantu beneran dan kemudian elemen anorexia tadi itu disingkirkan gitu aja tidak pernah menjadi penghalang saat si Catherine berusaha mecahan misteri tidak pernah jadi rintangan gitu sehingga ceritanya jadi gak bener-bener punya kedalaman hanya di akhir saja nanti disorder-nya itu dimunculkan kembali sebagai penyambung yang ala kadar atau juga misalnya soal si George George ini kan dosen diurusan seni dia senang jadi pusat pelatihan terutama oleh murid-murid yang cewek nah si George ini dia selingkuh dengan seorang perempuan muda yang ya usianya sepantaran murid-muridnya nah di lain pihak si Catherine juga mulai jatuh hati sama seorang pemuda yang bekerja di rumah mereka pemuda itu tuh ternyata pacar dari selingkuhannya si George nah itu kan kompleks tuh permasalahan selingkuh yang melibatkan pemain sentral ini tuh ternyata juga gak kemana-mana tidak ada interaksi tidak ada konfrontasi hanya disisir permukaannya aja hanya ditampilkan aja masalah pengembangan begini nih sejalan dengan permasalahan pada karakter-karakter yang lain panggung film ini sebenarnya luas banget bukan hanya rumah tua dengan sejarah kelamnya saja tapi seluruh kota juga bener-bener ada kesempatan untuk dihidupkan selain Amanda Seyfried dan James Norton film mengcasting pemain-pemain yang memang bukan abal-abal kualitas actingnya karena memang karakter mereka juga sebenarnya punya alasan kuat untuk berada disana mengisi cerita beberapa karakter itu diantaranya dua orang pemuda kakak beradik anak dari pemilik rumah Catherine sebelumnya dua pemuda ini merupakan penyintas dari kejadian berdarah yang menimpa keluarga mereka dua pemuda itu akhirnya bekerja untuk keluarga Catherine yang salah satunya adalah pemuda yang tadi ditaksir oleh Catherine nah jadi tapi mereka itu kayak penting dan berhubungan erat dengan konflik tapi cuma mereka itu cuma berdiri disana gitu cuma megang identitas doang gak pernah diberikan bobot kepada cerita itu sendiri lalu ada pria tua sejawat si George di kampus dia anggota kelompok yang percaya bahwa supranatural itu bagian dari seni karakter ini tuh penting dengan wisdomnya tapi ternyata cuma hanya jadi another victim doang ada juga karakter dosen perempuan sahabat George dia ini akhirnya nanti akan menjadi kunci rasus dan menjelang akhir film tuh ada momen ketika film ini berkembang dengan aneh seolah mau mengubah si dosen ini dan jadi tokoh utama tapi kemudian clearly enggak karena perannya itu langsung mengerucut sebelum pernah benar-benar besar gitu dan juga gak ketinggalan hantu dan anak Catherine jika kalian bertanya bagaimana dengan mereka jawabannya tentu saja mereka cuma jadi pajangan anak Catherine sendiri persis kayak tipikal anak di film-film horror sederhana yang ada di bioskop kita hanya untuk jadi objek yang ditakut-takuti gak pernah dilihatkan sebagai seorang karakter orang tuanya perang pun dia dia hilang dari dari skena gak ada lagi kayak ada dan tiada lah karakternya jadi untuk menyimpulkan walaupun belum pernah baca novelnya tapi aku yakin kayaknya kita semua sudah bisa membayangkan kalau di novel itu karakter-karakter yang lain tadi tuh pasti punya lebih banyak fungsi dan peran film ini terlihat seperti hanya mengambil beberapa bagian penting dari masing-masing mereka dan memasukkannya ke dalam cerita film ini punya waktu cukup banyak padahal tapi tidak benar-benar mampu untuk mengolah sumber aslinya itu ke dalam bangunan film panjang 2 jam itu terbang begitu saja tanpa terasa spesial padahal secara isi cerita sebenarnya menarik dan punya gaya yang sangat puitis pula secara garapan teknis kualitas film ini bisa diacungkan jempol kekuatan terbesar ada pada kamera dan akting fondasi ceritanya pun sebenarnya cukup kuat at least film ini udah ngerti bahwa horror yang bagus adalah horror yang mengawinkan drama relatable dengan elemen seperti supernatural hanya saja struktur bercerita dan penulisannya lah yang butuh banyak perbaikan gak cukup hanya dengan memantapkan sudut pandang tapi benar-benar butuh perombakan besar dan penggalian yang lebih dalam aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk things, hurt, and seen that's all we have for now jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain kunjungi mydirdsheet.com untuk baca review dengan lebih detail kalian bisa juga kunjungi store mydirdsheet di ciptaloka.com ada banyak kaos dan penak nek custom yang unik lucu untuk dibeli saat lebaran mulai dari desain film game hingga wrestling aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah thanks for watching sorry kalau suaranya susah didengar karena aku lagi pilak dan saryawan jadi agak susah ngomong yang jelas remember in life there are winners and there are losers